Intro Ya, kabar dari Pfizer justru meningkatkan minat terhadap aset berisiko Lalu kemudian meninggalkan emas sebagai safe haven Seperti yang Anda melihat, pergerakan emas mengalami penurunan cukup dalam Kurang lebih dari zona 1965 rata tinggi sampai 1850 Ini menandakan minus 115 poin yang turun Seharusnya secara normal, secara teknikal Ini adalah zona di mana kesempatan Anda untuk melakukan buy jauh lebih besar Ketimbang Anda melakukan buy di zona 1950 ataupun 1960 Tentunya faktor support dari kebijakan moneter atau kebijakan fiskal Yang akan diusung baik oleh bank sentral ataupun pemerintah setempat Juga akan mengkombinasikan bahwa support untuk gold masih tetap layak untuk diincar Nah, kemudian kalau Anda lihat dari saat rilis berita tersebut terkait vaksin Anda bisa lihat, pergerakan US dollar justru dia tidak mengalami rebound yang cukup signifikan Yang artinya lagi, disinilah kesempatannya kemungkinan potensi Meskipun nantinya ada vaksin yang akan muncul Maka emas masih tetap akan menjadi pilihan Setidaknya pilihan kedua setelah risk asset seperti bursa sum atau bursa utama AS Dow Jones, Nasdaq, S&P itu adalah preferable untuk Anda Tapi juga jangan lupakan emas masih memiliki topangan Setidaknya 3 atau 6 bulan ke depan kita masih akan melihat potensi pergerakan yang cukup positif untuk gold Well, of course, pergerakan satu malam tidak bisa mencerminkan apakah emas sudah selesai area kenaikan atau tidak Ingat bahwa kebijakan moneter yang diusung oleh Fed sampai 2023 adalah kebijakan suku bunga rendah Yang juga artinya akan cenderung menekan terhadap dollar Sehingga kemungkinan potensi kenaikan dollar akan relatif tertahan dan juga relatif terbatas Bahkan beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa dollar masih akan mengalami tekanan setidaknya dalam 6 bulan ke depan Itu persis dengan apa yang kita prediksikan Pola penekanan dari grafik delicat yang sudah atau sering kita kupas Dan kali ini pun sepertinya dia hanya sedikit mengalami pullback Sehingga kemungkinan potensi reversal belum akan nampak baru hanya sekedar konsolidasi Nah, kemudian untuk emas sendiri Kalau kita bicara tentang pergerakannya Ini adalah zona di mana satu bulan terakhir kita berada di zona tersebut 18.50 Dan ingat beberapa aku lalu saya sempat mengatakan Zona demand yang paling ideal adalah 18.48, 18.52 So, this is it Your area sudah muncul dan itu kemungkinan potensi Kalau misalkan kita bicara tentang strategi medium term ini sangat layak Apalagi 14 November kita akan menghadapi festival diwali Mungkin saja tidak terlampau membuah basis Tapi ingat bahwa kebiasaan di setiap akhir tahun dan juga awal tahun Terkait dengan tahun baru Imlek Yang akan diselenggarakan kali ini di 12 Februari 2021 Juga akan mencerminkan pola perilaku atau pola pergerakan emas yang cukup positif Tingkat demand kali ini tidak akan terhalangi Karena China sudah relatif lebih cepat pulihnya untuk keadaan ekonomi Sehingga mungkin saja mereka akan menggelotorkan demand yang jauh lebih besar Sehingga kemungkinan potensi inilah yang akan mensupport dari kondisi emas tersebut Jangan lupakan juga meskipun Trump masih dalam proses memprotes hasil pemilu Tapi juga kita akan terfokus nantinya dengan paket kebijakan stimulus lanjutan Dan ingat emas bukan hanya tentang Amerika tapi juga tentang global Apapun yang terjadi dengan global Faktor ketidakpastian, faktor kepanikan Dan satu hal lagi yang pasti adalah tentang COVID Yang juga meskipun vaksin sudah ditemukan Distribusi ataupun penyebarannya akan memerlukan waktu yang cukup panjang Kita lihat dari COVID untuk kali ini 10 November 2020 Irfan untuk Haberudana Selasa 10 November 2020 per jam 11.05 Waktu Indonesia bagian Barat Kita awali kembali dengan outlook dari DX atau indeks dolar Setelah terjadi spike tadi malam Dengan berita terkait perkembangan vaksin dari perusahaan Pfizer Dan tentunya memberikan harapan bahwa Suatu saat vaksin tersebut ampuh untuk membasmi Ataupun melawan COVID-19 di masa mendatang Tapi kemudian hari ini justru kalau kita lihat Dia kembali tertekan Anda bisa lihat di sini ya Candlesticks biru spike seperti itu Tapi juga ditutup di area ini Nah tentunya Anda masih ingat Kalaupun misalkan trend channel Atau suatu pola yang sudah ditembus atau breakout Tentunya akan diiringi pula dengan pullback Kategori yang sekarang terjadi ini adalah mirip dengan pullback Meskipun pullbacknya terbantu dengan faktor dorongan positif dari berita Tapi Anda bisa lihat di sini Kalau misalkan kita asumsikan dari candlestick Ini membentuk dua candle terakhir Kita komposisinya adalah seperti Lebih kepada bullish engulfing Sehingga kemungkinan potensinya seharusnya Hari ini akan terjadi bullish kembali Artinya kenaikan masih akan berada di sisi US dollar atau DXC Tapi ingat juga Bisa saja nantinya kenaikan akan berbentuk doji candle Entah mirip seperti ini Atau mungkin seperti ini So secara technical Ini ada dua hal yang bisa Anda pertimbangkan Apakah dia akan melakukan penembusan kembali Dengan catatan itu kita asumsikan Bahwa bullish engulfing lah yang akan lebih dominant Tapi kalau misalkan Anda asumsikan ini sebagai pullback Dimana setelah terjadi penembusan Di dua atau tiga area terakhir Lalu kemudian dia sudah sempat menyentuh zona support Maka ini kita asumsikan sebagai pullback Maka kemungkinan potensinya ini masih dalam faktor tekanan Nah kembali dalam grafik H4-nya Jauh lebih jelas kita akan melihat dari potensi ini Kalau dilihat dari pergerakannya lagi-lagi Persis dengan apa yang sempat kemarin kita tandai Ya ini adalah zona support secara historical Kemudian dia kemarin pun sempat berkutik di area sini Tapi tidak berhasil mengalami penurunan Well of course Ternyata juga menembus zona resistance pertama Dan sekarang berada di area resistance kedua Tapi kalau Anda perhatikan disini Sekarang ini yang menjadi area support Dan ini area resistance pertama Nah kalau misalkan ternyata Anda lihat di grafik Yang sempat saya share di pagi hari tadi Maka potensi ini sebetulnya akan terjadi beberapa hal Pertama kalau misalkan pun dia mengalami penurunan Hati-hati kemungkinan dia akan mengalami perlawanan di area support ini Maka dari itu kemungkinan dia akan spike kembali Menyentuh area resistance Yang harus diperhatikan lagi Misalkan area ini akan menjadi area resistance yang cukup leak Maka kemungkinan potensi ini bisa menjadi area double top Sehingga kemungkinan potensinya setelah spike Dia akan terjadi rejection kembali untuk mengalami double top Nah kemudian juga ada kemungkinan pula Kalau misalkan ternyata seperti yang terjadi di gambar daily chart tadi Kalau misalkan dihasilkan bulis engulfing di garfik daily chart Maka ini akan terjadi penurunan hanya sementara Lalu kemudian dia mengalami penembusan dari area resistance pertama Sehingga kemungkinan potensi spike masih bisa berlanjut Dan kita asumsikan bahwa hari ini masih dikuasai oleh bulis dollar Chemical view gold 10 November 2020 per jam 11 Lewat 15 menit waktu nisabagan barat High 1884.60 dan low 1860.10 Sementara running price 1884.40 Yang artinya baru saja mengalami break high Pasca penurunan yang cukup dalam kemarin Kurang lebih total hampir 100 ya Kalau kita lihat dari sini potensi pergerakannya Let's see Kita zoom seperti ini Oke areal tertinggi adalah 1965.30 Sementara areal terendah 19.50 Ya lebih dari 100 Kurang lebih tercatat 115 poin Atau 115 USD Yang artinya kalau kita konversikan ke dalam rupiah Kurang lebih Anda akan mendapatkan 115 juta Apa yang akan mengakibatkan potensi pergerakan akan dilawan Salah satunya adalah kebijakan moneter dari Fed Tapi sampai saat ini setelah melihat respon yang terjadi tadi malam Justru kabar dari vaksin itu akan cenderung menekan dari gold Sebagai safe haven Tapi kalau Anda perhatikan tadi dengan outlook DXC Ternyata dia tidak semegah itu untuk berdampak kepada USD Yang artinya lagi masih ada kesempatan ataupun peluang untuk gold kembali tertopang Apalagi kondisinya adalah dengan faktor fundamental atau kondisi dasar ekonomi di Amerika Dan secara global kita masih berhadapan dengan kemungkinan potensi COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan Nah satu hal yang cukup fantastis disini Penurunan ternyata kembali ke titik awal beberapa waktu lalu Ya seperti ini Anda bisa lihat zona biru support pertama yang sempat kita tandai Ternyata cukup efektif menahan laju penurunan Bahkan kemarin hanya sempat menyentuh area 19 atau 18.50.20 Ingat bahwa kita memiliki teritori 18.48 hingga 18.52 sebagai zona buy efektif Untuk Anda yang mengincar strategi medium term Dan apalagi sekarang sudah memasuki periode atau pekan kedua dari bulan Oktober Atau bulan November Yang artinya beberapa waktu ke depan kita akan menghadapi akhir tahun Yang biasanya akan ditutup dengan potensi kenaikan Meskipun kali ini yang harus kita pahami Mungkin saja penutupan tidak akan mencapai area 2000 Tapi setidaknya mungkin kini sudah menjadi pembuka jalan Sampai area 1950 atau bahkan 1965 So preferable untuk hari ini Saya lebih melihat atau kecenderungannya adalah zona support efektif Sebagai zona yang bisa saja kita incar sebagai area buy Tapi sayangnya pagi ini dia sudah spike kurang lebih sekitar 24 poin saja Hampir menutup ya kurang lebih ini adalah 1.3 Atau bahkan mungkin 1.8 dari penurunan yang terjadi kemarin Area 50% 1872.80 akan menjadi area support pertama Berarti dibandingkan dengan running price yang terjadi sekarang Area support kedua akan berada di kisaran 1857 tentunya untuk zona daily Lalu kemudian kalau kita lihat di grafik H4 nya sendiri Potensinya saya dibantu dengan Fibonacci Retracement Adalah dari area 1965 sampai 1850.20 Dan saya mendapatkan zona-zona ini 23.6% 38.2% 50% dan 61.8% Ingat zona yang paling kuat biasanya akan berada di tengah-tengah 3 area sakti 38.2% 50% dan 61.8% Yang artinya lagi setelah Anda tadi lihat di pagi hari Saya sempat men-share dan menandai Kalau ternyata area bulis harus melewati zona biru pertama Ini adalah resisten area 1872 sampai 1875 Dan juga termasuk area 23.6% dia 1877 Maka sebetulnya yang harus Anda lakukan sekarang adalah mencari area baik kembali Karena otomatis dia sudah dalam zona baik atau zona bulis Tapi juga perhatikan area ini adalah area resisten yang cukup tangguh Juga untuk beberapa waktu ke depan Tapi kurang lebih kalau kita asumsikan menggunakan Fibonacci Retracement Maka kemungkinan target tertinggi akan berada di kisaran 1894 atau 1907 Dengan catatan bahwasannya kemungkinan potensi untuk pergerakan hari ini relatif tidak akan membalas apa yang terjadi tadi malam Bisa saja big long candle tersebut baru terbalas sekitar 2 atau 3 hari ke depan Tapi itu pun dengan catatan pula bahwa ada event di balik itu semua Sementara area support sendiri masih berada atau bercokol di area 1850 dan juga 1861 ataupun 62 Jadi kalau misalkan ternyata dia mengalami penurunan Saya lebih prefer saat dia sudah berada di bawah zona 1870 Lupakan untuk area sel Anda harus mulai mencari area B seperti apa yang sempat saya sampaikan di video-video ulasan dalam 1 atau 2 pekan terakhir Kita masih menuju kepada area kemungkinan kenaikan akhir tahun Lalu kemudian kita akan ada Diwali Festival di India tanggal 14 November Dan 12 Februari kurang lebih adalah tanggal In Black atau tahun baru China Yang biasanya akan mencerminkan pola perilaku sebagai keningkatan dari demand Lalu kemudian di grafik H1 kita lihat di sini arealnya ya ini adalah historical price yang cukup membantu sebetulnya Sehingga Anda tidak perlu khawatir kalau misalkan ternyata dia terjadi penurunan seperti ini Sebetulnya dengan penurunan 100 poin lebih dalam 1 hari Otomatis berikutnya atau next day akan terjadi reversal ataupun lebih kepada konsolidasi Areal target berikutnya 1889 lalu kemudian 1909 atau 1907 seperti yang tadi sempat digamarkan di H4 Juga kalau misalkan kita lihat dari zona buy berarti akan berada di area 1874 ataupun 1863 untuk kali ini Meskipun tadi pagi saya sempat men-share itu adalah areal ideal yang harus Anda incar Untuk kategori medium term 1853 ataupun 1855 dengan target adalah 1861 ataupun 1869 dan juga stop loss 1846 Tapi untuk kali ini strategi kedua saya saya akan melirik kurang lebih In case tidak ada berita yang muluk-muluk terkait dengan faktor fundamental apapun Karena selain vaksin nyaris tidak ada berita yang memberatkan kinerja untuk kenaikan gold Sehingga kemungkinan potensi koreksi saya asumsikan 1874 sebagai zona buy kita Lalu kemudian target pertama adalah 1880.00 dan target kedua kita adalah 1885.50 Stop loss 1868.00 Dengan catatan perhatikan zona-zona ideal untuk Anda yang menginginkan strategi medium term Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan, untuk Agrodaan Sel 103 untukturup 10.50 12.50 35.50 35.50 45.50 36.50 26.50